Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Seberat apapun sebuah pekerjaan Segelap apapun keadaan Dan sekalut apapun perasaan Berusahalah untuk terus bertahan Karena tidak seorang pun tahu Apa yang akan terjadi hari depan Kegelapan sekarang bukan berarti gelap Di masa yang akan datang Keresahan ini, keraguan ini Dan ketakutan ini sangatlah mungkin Untuk berganti Teruslah berusaha untuk belajar dan mencoba Sampai waktu mencoba Semua usaha dan perjuanganmu Setiap langkah dan perjuangan kita akan mengantarkan pada waktu Dimana harapan itu berada Dimana kita dapat menikmati sebuah rasa bahagia Dari hasil sebuah perjuangan Sampai dengan hari ini tanaman kacang panjang sudah buruk umur 40 hari Tondisinya sangat subur dan sudah panen dua kali Pada panenan yang pertama kita mendapatkan 47 kilo Dan panenan yang kedua mendapatkan 107 kilo Dan hari besok adalah panenan yang ketiga Tanaman kacang panjang merupakan salah satu tanaman Yang mempunyai potensi hasil maksimal Karena bunga kacang panjang dapat tumbuh Di setiap sela-sela daun Namun agar bunga dapat menjadi buah Harus benar-benar bebas dari hama ulat Sedangkan hama ulat sangat sulit dikendalikan Karena hama tersebut sembunyi di dalam bunga Untuk mengatasi serangan hama ulat yang bandel Yaitu sembunyi di dalam bunga Kita harus pakai insektisida yang benar-benar ampuh bro Dalam hal ini kita akan pakai COSI Bahan aktif klorvenapir Untuk dosisnya 20 ml per tanki 16 liter Kemudian kita aduk bro Sampai tercampur dulu dengan air Kemudian yang kedua Untuk mencukupi kebutuhan tanaman terhadap kebutuhan unsur hara Kita pakai metode dari atas dengan cara penyemprotan nutrisi Jadi penyemprotan nutrisi ini dapat menghemat penggunaan bubuk susulan Karena nutrisi tersebut dikeperkaya oleh kalsium, kalium, dan boron Kita pakai Astonis bro Dosisnya seperti yang kemarin Pada waktu pemberian yang pertama Dua toto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita semprotkan ke semua bagian tanaman Sangat bagus ketika bagian yang kita semprot Atau kontak langsung dengan hama Sedangkan cara kerja racun lambung Ketika bagian tanaman yang terkena semprot ini Dimakan oleh hama Maka akan menjadi gangguan Pencenaan di lambung dan menimbulkan kematian pada hama Dengan dua cara kerja itu Menjadikan insektisida ini sangat mantap bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!